bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi yang kurang mantap ya kurang sedap saya bacakan dulu beritanya kawan saya bacakan beritanya dari media online nkri post.com dengan judul breaking news oknum TNI mengamuk dan tembak anggota BRIMAP hingga tewas begini kronologisnya penembakan dilakukan peraturian anggota pos 8 liang SSK2 Satgas Pamrahwan Yon Arhanut 11 garing WBY kesatuan Kodim 1502 garing Masuhi terhadap personel Satbrimop Yon B Barakaferi hingga gugur menjadi perhatian publik insiden penambakan terjadi di desa liang kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah Maluku Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 0000 waktu Indonesia Timur Barakaferi gugur setelah menderita luka tembak di dada kiri bagian bawah sementara Prada Raju anggota Satgas Pamrahwan Yon Arhanut 11 WBY luka tembak di dada kanan berikut kronologinya sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Timur peraturian dan komandan pos Satgas liang bernama Lidda Arhanut Firlanang berbincan di teras pos Satgas Ter liang membahas tentang orang tua dari peraturian yang sedang sakit dan peraturian meminta izin untuk pulang ke Jambi menengok orang tua pukul 22.00 waktu Indonesia Timur kemandan pos atas nama Lidda Arhanut Firlanang masuk pos untuk istirahat sedangkan peraturian mengambil sangkur SS1 di dalam kamar kemudian peraturian menuju gudang senjata api milik pos Satgas Ter liang untuk mengambil senjata api inventaris pos Hai peraturian sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur membongkar gudang sempi menggunakan sangkur SS1 yang dibawa dari kamar peraturian kemudian dia mengambil sempi jenis SS2P2 sebanyak satu pucuk magasin satu buah beserta munisi tajam yang jumlahnya tidak diketahui peraturian sekiranya pukul 23.00 waktu Indonesia Timur peraturian menuju kamar dan pos atas nama Lidda Arhanut Firlanang yang berdekatan dengan gudang sempi dan melapaskan tembakan satu kali ke arah dan pos atas nama Lidda Arhanut Firlanang namun tidak mengenai sasaran Hai setelah itu peraturian keluar pos melalui punti depan dengan membawa sempi sejenis SS2P2 Hai di luar pos Satgas peraturian menembak peradaan Raju mengenai dada kanan sebanyak satu kali pukul 0000 waktu Indonesia ke timur peraturian melarikan diri menuju ke arah kampung desa liang sambil berteriak dengan mengeluarkan kata-kata dakjal sudah keluar saat bersama am melintas anggota Satbrimob ion B atas nama Baraka Ferry menggunakan sepeda motor dan diberhentikan oleh peraturian untuk menumpang sesampainya di jembatan desa liang peraturian meminta korban Baraka Ferry berhenti kemudian para turian turun dari sepeda motor diikuti Baraka Ferry saat Baraka Ferry turun dari sepeda motor miliknya peraturian merupakan tembakan sebanyak dua kali ke arah Baraka Ferry mengenai dada bagian bawah sebelah kiri setelah menembak Baraka Ferry Praturian membuang senjata api yang dibawahnya selanjutnya Praturian mengambil sepeda motor Baraka Ferry untuk meninggalkan TKP menuju rumah warga untuk bersembunyi sekirap pukul 03.00 waktu Indonesia timur peraturian dijemput oleh Kapolsek Polsek Elpa Putih iptarustam bersama anggota Polsek Elpa Putih untuk diserahkan ke Koramil Waibia kembali lagi terjadi kawannya saya melihat ini anggota ini mentalnya kurang mantap mentalnya kurang bagus ya bisa saja dia punya permasalahan pribadi tapi dilampiaskan ke orang lain ini mentalnya kurang mantap Hai atau dokterinya kurang mantap Hai saya tidak paham kenapa bisa terjadi begini Hai kalau dilihat kronologinya tadi itu awal Hai ya sebelum terjadi pengambilan senjata kata yaitu orang tuanya sakit ya di Jambi Hai tidak mungkin tidak dikasih izin atau bagaimana kita belum tahu Hai ya inilah kawan ya Hai kalau kita sudah mengabdi kepada tentara itu apalagi sedang satgas Hai ya mental kita itu harus memang kuat Hai karena tidak mudah di daerah pederoperasi itu daerah pamrahwan Hai A itu yang pertama Hai yang kedua Hai ini bisa menjadi evaluasi di jajaran TNI Hai ya terkait jika ada keluarga seorang prajurit yang mungkin sakit keras atau bagaimana ah mungkin ini jadi evaluasi Hai apakah prajurit tersebut diijinkan nengok Hai untuk pulang atau bagaimana ini harus di evaluasi Hai karena bisa jadi Hai bisa jadi ya ini hanya pemikiran saya saja Hai tidak mendapat izin dari komandannya Hai akhirnya nekat seperti itu Hai namun apapun ceritanya punya permasalahan pribadi begini kemudian dia sampai ngamuk dan Hai membunuh orang A itu mentalnya mental tidak mantap Hai ya Kenapa orang lain yang harus korban Hai ya kalau mau memang ngambil jalan pintas kalau mau kabur-kabur saja Hai tanpa harus Hai mengorbankan orang lain Hai nah ini seperti ini karena kau kejam begini ya wah Hai bukan hanya dipecat hukuman dunia akan jelas Hai semoga kedepan tidak terjadi lagi hal yang begini Oh ya Hai semoga Hai yang sudah gugur yang sudah meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Allah subhanahu ta'ala Hai diterima segala amal kebaikannya diampuni segala dosa-dosanya Hai bagian pilihnya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh